Bu, tolong, ife bu, nikah dan ife sekarang. Zafira Zahrim Febrina, salah seorang korban erupsi Gunung Marapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Dr. M. Jamil, Kota Padang, Sumatera Barat pada minggu malam. Zafira mengalami luka bakar sekitar 40% dan dirawat di ruangan ICU. Namun usai mendapatkan perawatan intensif, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.45. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka di daerah Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat jenazah mahasiswi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang itu tiba. Sebelumnya korban yang akrab di Sapa Fe ini sempat dirawat selama dua minggu. Kondisinya terus menurun karena mengalami luka bakar di bagian organ dalam hingga menghempuskan nafas terakhirnya pada minggu sore. Video korban usai terkena terpaan erupsi marapi beberapa waktu lalu sempat viral. Rancananya jenazah almarhumah akan dimakamkan siang ini di pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Terima kasih.